hai 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 welcome to life be calc in life like for lonely ya jumpa lagi ya Sekarang kita mau bahas tentang sejarah hmm tapi jangan terlalu jenuh-jenuh ya soal sejarah soalnya pasti kalian pada tertarik yaitu sejarah tentang jav atau Japan adult video yaitu film dewasa Jepang Hai siapa yang enggak kenal miabi salah satunya yang terkenal itu cuy oke nah disini saya mau bahas dari tulisannya Tirto.id tentang sejarah mulanya film dewasa Jepang kita langsung aja ya film dewasa di Jepang berawal sejak zaman Edo tahun 1603 sampai 1886 Masai namun bentuknya di masa itu masih lukisan-lukisan erotis dan seksual yang disebut dengan sunga atau spring pictures seiring berkembangnya teknologi erotika pun berpindah medium di Jepang industri film dewasa dilegalkan atau diizinkan oleh pemerintah melalui aturan low regulating adult entertainment business pemerintah secara legal formal mengizinkan industri film Jepang asalkan tidak adanya paksaan terhadap para aktor nah asalkan tidak ada paksaan nah kira-kira siapa sih ngerasa terpaksa anjir sama miabi semua orang yang penggemar java juga pasti pengen nah yang Indonesia ya kan asalkan tidak ada paksaan itu yang paling penting tapi meski industri dewasa telah dilegalkan di Jepang para produsen film dewasa tetap wajib menyensor alat vital dari laki-laki dan perempuan yang diatur dalam NEVA atau Nihon Eti of Video Association Dalam tulisan The History of the Japanese Adult Industry and Deadpool karya Peter Payne menyatakan bahwa industri film dewasa di Jepang bukanlah hal baru karena telah dimulai sejak zaman Edo namun dibentuknya di masa itu masih lukisan salah satu lukisan yang terkenal adalah The Dream of Fisherman's Wife karya Hokusai lukisan itu juga kerap disebut sebagai Naughty Tentacles Wife seiring berkembangnya teknologi khususnya dalam televisi lukisan-lukisan etoritis tersebut kemudian dialihkan ke video dalam tulisan chronology of adult video di Jepang disebut pada 1960-an muncul beberapa industri film dewasa seperti Daiei Nikatsu Sochiku Toei dan Toho namun di masa itu film terbitan produsen-produsen ini hanya berfokus pada cerita atau drama dengan tujuan untuk merangsang dan sedikit menunjukkan ketelanjangan ataupun adegan seks yang kemudian film dewasa tersebut dikenal oleh masyarakat Jepang dengan istilah pink film pink film ya kalau di Jepang itu pink film soalnya kalau blue film itu dari Eropa atau dari barat silahkan googling kalau nggak percaya kalau di Jepang disebutnya pink film kemudian pada 1971 film-film impor dari Amerika mulai merajalela di Jepang karena takut kalah saingan dengan film buatan Amerika Takashi Itamochi presiden Nikatsu studio film besar tertua di Jepang mengembangkan pink film sebagai salah satu upaya untuk menarik penonton alhasil pada November 1971 studio Nikatsu merilis dua seri film dewasa dengan adegan seks lebih banyak dibandingkan dari sebelumnya yaitu seri Roman Pormono dan seri Apartment wife kedua seri tersebut dianggap sebagai film porno pertama di Jepang karena lebih menayangkan adegan seks dan keteranjangan dibanding film cerita atau drama pada umumnya saat itu film yang dirilis oleh Nikatsu pada era itu mampu menarik perhatian publik tercatat hampir 70% masyarakat menyukai seri Roman Porno keberhasilan dari studio film Nikatsu kemudian diikuti oleh Shinto Oho Eiga dan Milio film berada inilah industri film porno mulai berkembang di Jepang selain itu Peter Payne menulis bahwa masyarakat Jepang memiliki kalimat ajaib yang sering mereka gunakan ketika melihat atau menonton film dewasa kalimat tersebut berbunyi shikata ganai atau shogana yang artinya adalah tidak ada pilihan maksudnya adalah kesuksesan pada seks atau film porno merupakan hal yang normal dan merupakan bagian dari masyarakat sehingga tidak ada pilihan untuk tidak menonton semakin lama film dewasa Jepang terus berkembang sehingga ada ditambah penggunaan alat bantu seks yang dianggap sebagai kejahatan seksual Setu Kobayashi Profesor Hukum dari Universitas Keo pada 1970 bersama dengan para produser video membentuk lembaga organisasi yang memonitor penayangan film dewasa tersebut lembaga itu tersebut dikenal dengan The Ethic of Adult Video atau dalam bahasa Jepang Seijin Video Jisoo Kisei Rinri Sou Dan Kai yang kemudian berganti nama menjadi Nihon Ethic of Video Association atau NEVA pada 1977 fungsi dari lembaga ini sama seperti KPI Indonesia ya ini melakukan sensor terhadap alat fitar dari para pemain film porno bila telah dilakukan sensor oleh NEVA maka film itu dapat dikonsumsi oleh publik bila tidak beralih berarti legal Oke cuman ya namanya juga itu disebutnya per industri ya tetap aja ada oknum-oknum yang ingin masuk kedalamnya termasuk salah satunya itu dari Yakuza jadi Yakuza masuk kedalam industri JAV sejarahnya begini meskipun industri film dewasa di Jepang tradiga legal kalau pemerintah tetap saja ada kelompok tertentu yang masih curang kelompok tersebut adalah kelompok Yakuza yaitu geng yang paling ditakuti di Jepang Amada Jones dalam jurnalnya human trafficking di Japanese commercial industry dan di Yakuza mengatakan bahwa Yakuza merupakan gerbang penjaga industri seks komersial Jepang hal itu dimulai sejak perang ke dunia kedua dimana Yakuza berperan sebagai penyedia wanita penghibur bagi para tentara Jepang setelah perang dunia berakhir dan industri film dewasa mulai berkembang di Jepang Yakuza melebarkan sayapnya ke dunia industri film dewasa atau JAV selain itu Richard the soy silo dalam bukunya Yakuza Indonesia menulis bahwa peredaran industri film porno di Jepang memang dilegalkan dengan syarat alat kelamin harus disensor produser film wajib melakukan sensor melalui neva sebelum akhirnya diedarkan ke masyarakat tapi Yakuza tidak mau film sensornya dan inilah yang membedakan film porno legal dengan porno Yakuza hmm jadi kalian suka nonton yang mana kalau yang di blur itu berarti yang legal kalau nggak di blur atau unsensor itu dari Yakuza men keuntungan yang didapat oleh aku jadi industri film dewasa dan prostitusi pada 2010 adalah sebesar 22 triliun yen atau sekitar 242 miliar dolar Amerika seperti ditulis The New York Times terlepas dari legal dan tidak legalnya industri film seks yang jelas ia laku dimana-mana termasuk di Indonesia seperti dilansir The Cwele di urutan pertama nilai belanjanya ditempati oleh Cina dengan 73 miliar dolar per tahun sedangkan posisi kedua dan ketiga adalah Spanyol dan Jepang dengan masing-masing 26,5 miliar dan 24 miliar dolar Amerika per tahun Indonesia ternyata masuk ke dalam 12 negara yang paling getal belanja seks dengan pengeluaran sebesar 2,25 miliar dolar per tahun atau sekitar 29 triliun rupiah per tahun hampir sama dengan anggaran di kementerian kita ya anjir itu siapa yang doyan belanja seks betul yang jelas bukan gue ya Oke jangan lupa subscribe ya like and share subscribe itu gratis 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati